Ntar gue harus tau, ada kehidupan-kehidupan dimana tiba-tiba isinya lu terlalu bawel bro Lu disini nih, duduk disini, ampun gitu Jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Kalau kemarin kita udah ngebahas yang disana, veranda Sekarang kita mau ngebahas satu rumah sila lagi Yang ini adalah Mondrian Wow, ini adalah versi 7x14 Bangunannya ada di 110 Yuk, sekarang kita mulai bahas lagi dari atas Kalau yang kemarin disana itu ada rooftopnya Jadi kalau teman-teman belum lihat videonya harus lihat disana ada rooftop yang menarik Kalau yang ini versi yang lebih ekonomis dari veranda 7x14 Sama-sama menarik, cuman harganya lebih murah Yuk, sekarang kita bahas dari atas Atasnya masih pakai atap sepandek Dari belakang ke tengah, dari depan ke tengah Nanti di tengahnya itu ada dak-dakannya Yuk, sekarang kita mulai bahas lagi di bagian sini Ini menarik banget ya Jadi di rumah ini Ternyata di tali air itu bisa dimanfaatin untuk naro LED strip Jadi rumah kita nih kalau malem Ada lampu-lampunya juga dari bagian-bagian yang tidak diduga Tapi hasilnya pasti menarik banget Masih gunain finishing yang sama Dia di atas ini Di ningnya itu gunain kamprot Abis itu dicet warna kuning yang agak gelap Dan di sininya warna coklat muda Nah, teman-teman bisa lihat yang paling menarik adalah di bagian hooknya Bagian hooknya ini itu gunain kaca-kaca Dan motifnya itu terinspirasi dari desainer Mondrian itu Kalau teman-teman lihat ini dari sini di bawahnya itu ada topi-topian ya Topi-topiannya itu dibikin keluar ke depan dan ke samping Baru di situ mulai ada aluminiumnya ke atas Dan buat nutup atasnya itu dia gunain plat besi Unik ya Jadi dapet tipisnya Ini di bagian atas itu Jadi seakan-akan kotak ini itu bisa nggak sama si topi-topian yang ada di bawahnya aja Jadi di atasnya itu nggak ada topi-topian yang berat lagi Kalau yang kemarin di veranda itu kan dia gunainnya plat besi seperti itu teman-teman Jadi di zaman sekarang itu bisa dibilang semakin tipis topi-topiannya itu semakin modern Untuk karpotnya dia masih gunain batu alam Dan batu alam ini gunain yang 10x10 Ini masangnya PR banget sih Cuman hasilnya itu bener-bener bagus Ngingetin kita kayak di jalan-jalan di Paris Kalau teman-teman datang ke Monas juga Kan modelnya sebenarnya seperti kayak gini-gini nih Cuman kalau di Monas kan masih yang geradakan-geradakan Kalau ini udah disusun rapi nih Menarik banget, bagus Dan di bagian depannya nggak lupa udah dikasih puffing block Dan puffing blocknya seperti yang gue bilang kemarin di veranda ini juga unik Karena disini nggak semuanya kotak-kotak aja Tapi juga ada puffing block-puffing block model yang sederhananya Jadi kelihatannya begitu dipadu-padan Bagus banget Di perumahan ini juga nggak usah khawatir teman-teman Udah nggak ada lagi listrik yang di atas-atas Jadi nggak ganggu pemandangan kita Semua listrik udah di bawah tanah Oke teman-teman apa yang menarik dari bangunan ini Adalah permainan maju-mundur ya Jadi kalau teman-teman perhatiin Ini ada satu kotak disini Kotak di atasnya itu overlap kesana Abis itu kotak yang kecil ini overlap lagi kesana Abis itu yang di atas Buat netralin Dia majuin ke depan Nah di bagian sininya Ditarik ke belakang Jadi kalau teman-teman lagi nyari inspirasi kubisme yang bagus Dua rumah Sheila ini tuh bener-bener bagus banget Permainan maju-mundur ya Jadi bisa dicontek banget Nah setelah dapet bentuk luarnya Teman-teman mesti ngeliat layoutnya Supaya tetap dapet fungsinya Tapi tampilannya kubismenya menarik Ada yang unik Lampunya ini Dia gunain spotlight nih teman-teman Jadi kalau misalnya kita pulang Ini tuh disini akan terbentuk satu kurva yang menarik banget Sama seperti yang kemarin Di bagian sini tuh masih ada kolam ya Dan kolamnya ini dibikin Ada kemiringan-kemiringan seperti ini Nah ini fungsinya teman-teman Adalah untuk ngebikin anak kita itu Nggak nyaman duduk disini Jadi dibikinlah dia miring-miring Seperti ini Oke untuk ngebatesin antara rumah kita Supaya orang nggak bisa nyelonong aja ke dalam Disini dikasih cornwood Bagus ya Dan yang gue suka adalah Cornwoodnya itu dibikin miring-miring Kesannya nggak jelas Tapi sebenarnya ini udah dipikirin sama arsiteknya Lihat deh Itu dia miring-miring-miring Jadi nggak semuanya tuh lurus-lurus begini Tapi ada yang miring-miring-miring Jadi tampilannya begitu kita lihat dari luar Tidak monoton teman-teman Bagus ya Jadi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Yang lagi mau bikin partisi Yang ngebatesin antara Ruang publik sama ruang private Nah caranya adalah gimana Cari cornwood yang tebelnya 18mm seperti ini Abis itu di bagian bawahnya sini Dijepit nih pakai besi Jadi ada plat Dikasih Plat lagi kesini Dibor dan dibor Baru bisa buat masang si cornwood ini Menarik ya Jadi ini inspirasi-inspirasi kecil kayak gini Bisa kita pakai buat rumah kita Dan nggak lupa Di sini juga ada permainan tali air Tali airnya itu seperti selalu gue bilang Fungsinya adalah Supaya kita maintenance-nya cuma di bagian ujung aja Karena begitu air turun ke sini Dia akan jatuh ke tali air ini Dan Ke bawah langsung Bagian sininya Nggak perlu di maintenance Karena nggak akan kotor Nggak sampai air itu menjalar Ngotorin Plafon kita yang di sebelah sini Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Di depan pintu masuk Di sebelah kanannya itu ada kamar mandi Dan di depannya ada kamar tidur Nah ini kita masuk dulu ke kamar mandinya Di kamar mandinya ini Yang menarik adalah Homogeneous style-nya itu Dibuat susun bata Dan yang lucunya Di tengah-tengahnya itu Ada Lis hitam Yang ternyata di dalamnya itu adalah U-channel dari aluminium Nah tepat di sebelah kamar mandi yang di depan itu Ada satu kamar tidur Ini cocok banget buat kita Yang punya orang tua nih Buat nginep Jadi mereka nggak usah naik-naik ke atas Nah kalau teman-teman perhatiin Kalau kita mau bikin furniture yang kayak gini Itu harus banget dibikin custom nih Dan yang menariknya lagi Di atasnya itu ada ambalan Yang supaya kelihatan industrial Dikasih besi-besi Bagian belakang dari lahan rumah ini Dimanfaatin jadi posisi dapur Oleh karena itu Jadinya kita jadi punya taman samping Warnanya menarik Putih Dan coklat muda Buat HPL-nya Dan top table-nya gunain marmer Nah kalau teman-teman Pengen rumahnya itu Kelihatan terpisah Antara dapur dan ruang makan Nggak perlu bikin partisi Bisa bikin kayak gini nih Plafonnya itu Dimain-mainin Jadi Bisa kelihatan Serasa Dipartisi Padahal nggak dipartisi Sekarang kita mau bahas Yang paling keren di interior ini Satu Ini Tembaga-tembaga ini Keren banget ya ternyata ya Begitu dipadu-padanin Sama warna putih Dan hitam Seperti ini nih Kalau teman-teman mau lihat detailnya Ini ada tonjulan-tonjulannya Baru disini adalah Tembaganya Dan di bagian sini Nah ini keren nih Jadi tangganya ini Itu tangga beton Yang dibikin Satu-satu gitu Nah ini dalamnya itu Ada besinya gitu lah Ini teman-teman Kalau mau bikin kayak gini Banyak banget Tutorialnya Jadi ini satu-satu gitu teman-teman Abis itu Lebarnya itu dimanfaatin Di bagian bawah ini Untuk naro Ini nih Ini enak loh Jadi Dengan adanya kayak gini Kita jadi punya tempat duduk yang banyak nih Banyak nih Cafe-cafe yang lagi suka bikin kayak gini kan Jadi ini Bisa jadi tempat duduk disini Tempat duduk disitu Sambil tetap bisa nikmatin TV bareng-bareng Jadi bisa dibilang Ini adalah rumah yang cocok banget Untuk teman-teman yang masih banyak Teman-teman yang datang ke rumah nih Untuk ngumpul-ngumpul nih Seru sih Kalau kita punya tempat rumah kayak gini Akhirnya Sampai nanti tua nih bro Jadi base camp Dan jadi bisa tempat ngumpul Setiap ada acara lebaran Natalan Semua tuh bisa ngumpul disini Cuman ada satu yang gue komplain sedikit Nah ini apalagi kalau misalnya kita lagi duduk disitu Ini tuh bintik-bintiknya keliatan nih Jadi ini mestinya Nyoaknya tuh gak cuman segini Dia mesti dicoak lebih Dalam lagi Dimasukin Abis itu dikasih Tutupan sedikit Jadi bintik-bintiknya ini Gak akan keluar seperti ini Lo tau gak nih Bro Ini sofa inceran gue dari dulu Enak banget dudukin Namanya Ferrara Nih Enak banget dudukin Kulitnya enak Posisinya juga enak Kempuknya pas Pasti harganya gak santai Harganya 32 juta bro Asli Aduh Dicicil 12 kali Juga masih Iya Iya masih 3 juta bro hampir bro Gila Tapi demi Tuhan Ini enak banget Kursi ini Sofa ini enak banget Merknya Ferrara Bisa dicari di informa temen-temen Kalau emang bener-bener Pengen banget Nyobain Sofa yang menurut gue rekomen Buat didudukin Ini salah satunya Iya gue tau Kulit asli Gak usah digini-giniin Banget lah ya Oke sekarang kita mau menuju Ke lantai Dua Nah ini sekali lagi gue ingetin temen-temen Kalau misalnya kita mau bikin lampu-lampu di bawah Seperti ini Yang buat nyinarin tangga kita Itu harus didesain dari awal Jadi listriknya itu Bagus Jadi bobokannya itu Kalau bisa Udah Pas bata itu Udah dipasangin jalurnya Jadi ketika di plaster Tetap rata Tapi kalau kita udah terlanjur Rumah kita tuh Nggak ada lampu-lampunya seperti ini Dan kita pengen tambahin Abis itu bobokannya Akhirnya kelihatan Jelek Kita akalin dia Bisa pake HPL Atau bisa pake wallpaper Oke sekarang kita naik ke Lantai Dua Ini keren sih Udah pake tempered nih Dan begitu kita sampein lantai dua Ini seru sih Kita masih bisa ngeliat voidnya dari sini Dan langsung ketemu sama Dua kamar Satu kamar anak Dan satu kamar master Kita kesini dulu Ke kamar mandi Yang dipake rame-rame Kalau mandinya masih sama Motifnya pake batak juga Seperti ini Udah pake kohler Dan di bagian sini Udah diturunin Temen-temen Cuman sayangnya Ini nih Ini harus mulai diperhatiin sih Ini harusnya di ujung Karena kan kita mau miringinnya Kesini nih Nah kalau gini Ini miring kesini Ini kan dari sini Kesini pasti miring Pasti airnya akan Ngumpul disini Jadi harus Di pecah begini Dibikin turun Pecah lagi sini Bikin turun Jadi akhirnya Air itu bener-bener Masuk ke dalam Floor drain Apalagi kalau kita pake Keramik yang gelap-gelap Wah di ujung situlah Tempat berkumpulnya Sejamur air Oke sama Ini juga masih pake kohler Yang warna hitam Ini juga warna hitam Tapi gue bener-bener Gak favorit sih Segala hal yang hitam-hitam Ada di dalam Kawar mandi Karena ini dia nih Ini mah sekarang aja Bagus nih Waktu ini pasti ntar Ada gitu Ya kan Gitu Ada pulau-pulau Ada pulau-pulau Tapi ada yang gue suka Di kawar mandi ini Udah Ada Jendelanya Dan begitu dibuka Jendelanya udah pake Sunblast Oke sekarang kita menunjuk ke sini Ini adalah Kamar tidur anaknya yang Di atas Serunya Dia punya dua jendela Jadi Terang yang matahari itu Selalu dapet Dan sekali lagi Nah ini sih menarik Suka banget ya gue nih Tembaga-tembaga ini nih Ini kayaknya akan menjadi trend nih Berikut-berikutnya Dibadu-padanya dengan warna putih Nah ini gue sebenernya Lebih suka kayak gini Daripada yang tali air nih temen-temen Jadi Di bagian sini tuh digunain Trippack 0,9mm Di belakangnya udah ada HPLnya Warna hitam Abis itu dijeda-jedain gitu Daripada Kita ngerouter Untuk dapetin tali air Hasilnya akan lebih rapih Yang seperti ini Rapih banget kan jenisnya kan Daripada pake tali air Abis itu dicet Oke Di sebelah sini Ini juga menarik Ini kan sebenernya wallpaper aja Cuman wallpaper-nya itu Dipotong-potong Di tengahnya itu dikasih Aluminium Seperti ini Hasilnya ya Gak sebenernya sekedar Wallpaper aja Lukisan aja Tapi ada permainan garis-garis Menarik Headboard-nya sederhana Ada fabric Ini juga gunain Wallpaper-nya Motifnya fabric juga Dan bagian sini ya Ini suka sih gue Paling enak emang peletakannya Meja belajar seperti ini Yang menghadap ke jendela Ini juga enak Ada lacinya Dan sebenernya kalau mau awet Semua top table itu Bisa gunain marmer kayak gini Cuma mahal Nah kalau mau awet tapi murah Biasanya pakai kaca Nah itu lebih murah tuh Kaca 5 mili aja Pasti lebih awet Karena HPL itu Kalau terus dipakai Pergerakan gini Akan menjadi bekas Kecuali kita beli HPL yang mahal Jadi kalau teman-teman sekarang Mau Bikin lemari-lemari HPL-HPL segala macem Harus tanya mereknya Dan tahu harganya Jangan pakai merek yang murah-murah Akhirnya nanti dia cepat botak Jadi putih gitu loh bro Nah jelek tuh Oke kalau untuk lemarinya Dia gunain aluminium Pakai kaca riben juga Dan HPL warna coklat muda Nah sekarang kita mau menunjuk sini Ini adalah kamar tidur utamanya Oh enak ya Ini adalah kamar tidur utamanya Kalau teman-teman lihat Oh gila enak ya Ini enak sih Ini disini juga Ada sudut sedikit Ya kan Mungkin kalau Nah ini lu gue kasih tahu nih bro Ada sudut disitu bro Misalnya kan Misalnya lu kan baru kawin nih Ya kan Ntar gue kasih tahu Ada kehidupan-kehidupan Dimana tiba-tiba Isin lu terlalu bawel bro Ya kan Lu disini nih duduk sini Ampun Gila Gak tapi ini seru sih Gak kenapa bro Kalau menurut gue disini tuh Lu buat buka jendela satu ya Habis disini tuh lu bisa Nyantai gitu Karena di sudut banget kan Lu dapet nih Karena silisila itu Dia gak cuman jual Rumah doang Dia jual lingkungannya Lingkungannya tuh dibikin bagus Peranda dan Mondrian ini Dia Itu Ada akses Menuju ke danau Bayangin deh Kalau misalnya kita pemandangannya bagus Enak banget nih Disudut seperti ini Keren nih Oke Di bagian kamar tidur utama ini Ada yang menarik Disini tuh dibikin U gitu Nah ini fungsinya apa Kalau kita ada sayapnya seperti ini Kalau kita tidur itu kan Pala kita disini Itu suara-suara itu gak nganggu Ketika kita lagi tidur Nah baru disininya Kembali lagi ada tembaga-tembaganya Dari HPL juga Dan ini Ada Headrest nya Menarik ya Jadi headrest nya ini Digabung sama HPL seperti ini Menjadi satu kesatuan Itu teman-teman cuma bisa dapat Ketika teman-teman bikin custom furniture Di bagian sininya Ini adalah lemarinya Lemarinya tuh gunain aluminium juga Dan untuk kacanya digunain riband Di atas sini ada AC nya Dan dikasih tutupan seperti ini Ditaruh di belakang Fungsinya adalah Dia gak ngenain langsung ke badan kita Dan di ujung ini juga masih ada Satu tempat yang bisa dimanfaatin untuk Berias Atau untuk Belajar atau bekerja Nah seperti yang tadi Di kamar sana Dia juga gunain Top table nya itu pake Marmer Dan yang gue suka adalah ini Plafonnya Plafonnya itu disini pake LED Abis itu disini-sininya itu dikasih Di sekitarnya dikasih Spotlight-spotlight Menarik banget Banyak banget nih spotlight nya Untuk satu kamar seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dan Ada LED nya Cuma akan lebih menarik lagi Kalau LED nya diganti Bardi Jadi ambience di kamar ini tuh Bisa berubah-berubah Sesuai warna yang kita mau Karena Bardi itu LED nya Itu ada jutaan warna bro Lo kan baru kawin Ya kan Jangan lo bayangin kayak di film-film Abis ciuman di end Kayaknya mau happy-happy Nggak men Abis itu kan pasti berantem Lo tanya dia nih Dia sebulan sekali Paling nggak Lari ke rumah gue bro Kan lo juga yang nemenin Jadi Nah Sekarang kalau menurut gue nih Kalau pake Bardi disini Ya kan Kalau emang lo lagi pengennya jadi baik Lo ubah jadi warna biru Bener nggak deh Ya kan Tapi kalau lo pengen berantem yang lebih seru lagi Lo ganti warna merah Oke Ini bagian akhirnya disini Ini adalah Kamar mandinya Nah kamar mandinya ini Itu tetap ada jendelanya temen-temen disini Dan ini masih gunain sama motifnya seperti tadi Pake bata gitu ya Motifnya dan digaris juga Disini pake list warna hitam Dan ini ukuran kamar mandinya enak nih temen-temen Jadi kalau kita mau bikin kamar mandi itu Emang yang paling bagus itu Kita dapet paling tidak 80x80 Tapi ini lebih dari itu Ini hampir meter x meter Jadi kita lebih enak ketika lagi beraktivitas di kamar mandi Nah temen-temen kenapa sih kita harus beli rumah di Silasawangan Nomor satu itu adalah aksesnya Aksesnya itu deket banget sama tol Desari Dan kalau temen-temen dari Bintaro nih Itu sekarang udah ada tol exit Pamulang Itu juga deket banget sama Sila ini Nah nantinya future-nya itu nanti akan ada tol yang hubungkan Pamulang itu menuju ke Bogor Itu juga akan ngelewatin Sila ini Jadi kalau temen-temen nanti beli rumah disini Masih bisa ngerasain kenaikan investasi yang luar biasa Karena tol itu jadi Nah kalau untuk fasilitasnya itu banyak banget Ada 30 fasilitas Bayangin deh Mana ada lagi sih perumahan yang punya fasilitas sampai 30 Nih gue kasih tau satu-satu ya Nomor satu adalah 1,6 km leg sidewalk Habis itu ada Eco Park with Mandarin Duck Habis itu ada 2 International Kitchen Korea Barbecue dan Brazilian Grill Ada Sunken Tennis Court Ada The Dock Itu ada bote juga Bote itu include di dalam situ juga temen-temen jadi bisa dipake Dan yang kerennya 30 fasilitas itu semua ada melilingi dari perumahan lake series ini Jadi itulah temen-temen Di Sila itu tidak hanya cuman menjual rumah aja tapi juga ngejual lingkungan Makanya sampai mereka bikin 30 fasilitas yang ada di perumahan ini Oke sekarang kita masuk ke acara paling penting di acara kita Yaitu masalah harganya Mondrian dari 1,9 M dan veranda mulai dari 2,1 M Jadi tunggu apa lagi temen-temen bisa langsung dateng ke Sila Untuk ngeliat-liat show unitnya Dan yang pasti ini bisa dibilang adalah salah satu rumah yang rebutan nih Ya temen-temen mesti dateng ke sini untuk ngeliat langsung show unitnya Oke sampai jumpa di acara kita selanjutnya Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini Kita juga punya Instagram at Arsitektur Indonesia Kita juga punya TikTok at Arsitektur Indonesia Jom! Jadi warna-warna di rumah ini itu bisa ganti-ganti Jadi warna-warna di, warna di Makanya mereka sampai bikin sampai Makanya mereka sampai bikin lebih Makanya sampai mengelilingi dari perumahan lake Mengelilingi dari lake series ini Mengelilingi dari perumahan Dan yang kerennya semua fasilitas itu tuh mengelilingi dari Dari, aduh mati ya Berubah dong warna gue Entah Matra lu ya Jangan main gerinda dulu Ui Ui